Sungguh gak dapet apa yang kita dapetin kecuali dengan niat yang baik dan akhlak yang baik kepada Nabi Muhammad Akhlak yang baik itu perkara yang paling didahulukan untuk mendapat kemuliaan karena akhlak tersebut mengikuti Nabi Muhammad ini anak-anak kecil anak-anak bapak-bapak Alhamdulillah 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 Para haqaib Anak-chujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita muliakan Terkhusus alwalid Alhabib Abdallah Bin Alwi Al-Atas Mata'am Allah Bituulih Hayatih sahibul baik al-habib alwi bin abdallah al-attas yang beliau malam hari ini mumpulin kita untuk menyebut nama nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan al-habib alwi bin abdallah al-attas diberikan panjang umur sehat, afiat keberkahan dari apa yang beliau milikin amin para habaib yang sumbuh sangat banyak di dalam mudah-mudahan semuanya mereka dipanjangkan umurnya dalam ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan begitu juga para asatif para ustaz para kiai para orang tua mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan diberikan panjang umur diberikan keberkahan dalam apa yang beliau milikin amin ya rabbal alami hadiri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah alhamdulillah segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita malam hari ini malam hari ini dalam keadaan rintik-rintik rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini kita diizinin dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya Allah pengen kebaikan buat kita Allah pengenin yang terbaik buat kita karena kita diizinkan untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala kita diizinkan untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salawat beserta salam kita kirimkan keharibaan sinna Muhammad sallallahu wa ta'ala wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbih ma'asyir al-hadirin yang dimuliakan Allah ini patut kita untuk mengetahui kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari ini kita kumpul dalam acara ma'ulidin Nabi Muhammad Allah maka patut untuk kita sebelumnya mengetahui kedudukan apa sih yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Allah kalau kita enggak tahu ini yang kita dapetin kalau kita enggak tahu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka yang ada kita duduk enggak dalam keadaan nekmat duduk dalam keadaan ini hujan ini hujan kapan berhentinya basah semua duduk dalam keadaan bunda kenapa karena belum tahu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sering dengar itu tadi itu sedikit dari maulid dari Al-Habshi eh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi beliau mengatakan saya nulis ini maulid liya tasyarafah bikitabatihil galam wal gertos untuk supaya menjadi mulia apa yang menjadi mulia ini tulisan dan ini bulben kenapa karena menulis riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulpen mulia kitab atau tulisan jadi mulia kenapa karena tahu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut kita duduk disini maaf maaf ada yang doa kita duduk disini ada yang doa gak ada kita lagi duduk disini dalam keadaan munajat kepada Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang doa kira-kira ada lupa lupa mungkin mungkin ini mungkin orang tiap tiap pasal maulid yang dibaca ada yang menolak nabi Muhammad merasa merasa dirinya lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut patut coba kalau bisa patut untuk kita baik di majlis ini kita mau menyebut atau memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tahu kedudukan kita telah dengar tawban sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawban sholat baran nabi radiyallahu ta'ala anhu ardha sholat baran nabi tapi karena tahu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sampai pernah satu waktu menguning mukanya sakit ditanya sama Nabi Muhammad kenapa mabalah apa yang terjadi sama Nabi ya nabi saya ini sahabat benar tapi kayaknya kalau masuk syurga gak bakalan ketemu ngapak kalau engkau di syurga yang paling tinggi dan saya pasti di bawah syurga anda dengan sebab pikiran begini doang di dunia bareng sama Nabi Muhammad takut takut masuk syurga gak bareng ketemu Nabi Muhammad sampai sakit gak ngerasain hujan gak ngerasain panas gak ngerasain sakit gak ngerasain karena tahu kedudukan Nabi Muhammad dengan sebab perasaan yang diderita oleh tawbah akhirnya Allah turunin ayat siapa orang yang taat sama Allah taat sama Rasul kita taat belum ini waktu taat itu ini waktu kita baca salawat baca salawat kepada Nabi Muhammad itu waktu kita taat kalau kita gak baca salawat kepada Nabi Muhammad sudah gak bakalan dijamin mustahil taat kenapa halimam sahal bin Abdullah Bustari beliau mengatakan setiap jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala tertutup gak bakalan bisa seseorang taat kenapa kecuali ngetuk pintunya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi gak ada orang sebelumnya bisa salawat kepada Nabi Muhammad dengan sebab salawatnya kepada Nabi Muhammad dia bisa taat kepada Allah subhanahu alaihi ini ini pak nih tau-tau salawat tau ya Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala alih sayyidina muhammad Allahumma salli ini salawat ini satu perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala kerjain dan begitu juga gak ada yang bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kita bersalawat enggak salawat itu artinya doa kita bisa doain Nabi Muhammad gak bisa kenapa yuk kadarnya jauh pak ente tinggal di pulau gebang Nabi tinggal majinah gak punya belum punya kebaikan belum kalau Nabi Muhammad jelas sudah sampai eh Johar wa ta'ala wa afdolul khilgi ala letelagi nabiyyuna famil'anish shigadi tidak ada makhluk yang paling afdol selain Nabi Muhammad sallallahu alhamdulillah samir anish shigadi berpaling yang tidak yang lain ini ini sholawat sholawat makanya dulu jaman sahabat waktu turun turun itu ayat ini sohabat geragetan kalau sama baik itu geragetan benar-benar diusahain akhirnya kita ketuk pintunya Nabi Muhammad samperin Nabi Muhammad saya jaman ini ada firman dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada kau nahnu na'rifuan nusalli malik wala na'rifuan nusalli malik ya Nabi kami tahu gimana caranya memberi salam salam ini biasa salamu alaik salamu alaik salamu alaik kami biasa memberi salam kepadamu ya Nabi tapi kami gak tahu caranya bersolawat kepada kamu bagaimana ini sahabat dapat perintah kebaikan segera akhirnya beliau sallallahu alaihi wa sallam mengatakan bulu Allahumma sali ala sayyidina muhammadin ya Allah artinya nih ya Allah limpahkanlah salawat buat Nabi Muhammad bukan kita bersolawat bukan gak ada harganya kita Allah yang berikan kebaikannya yang berikan lututnya lemah lembutnya yang berikan pengagungannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam karena kita gak boleh oleh karena itu pantas kalau kita waktu diizinkan oleh Allah untuk berzikir oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad maka gak ada perkara yang lebih besar kecuali perkara bahkan apabila kita maling terpaling wajah kita daripada bersolawat kepada Nabi Muhammad sungguh dia telah mengecilkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa sallam di Nabi Muhammad gak ada perkara yang lebih agung kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam maka apabila kita diizinkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad maka pasti bersolawat tersebut perkara yang adung dan apabila kita diizinkan maka tinggalkan perkara yang kecil tersebut duduk kita baca mulit kuping kita kusuk duduk kita baca mulit dibacain satu pasal kita salawat kepada Nabi jangan gak ada suara jangan kalau buat yang lain buang buang nafas kalau buat yang lain nanti lagi ngobrol buang buang nafas bahkan besok ada hitungannya tuh apa yang nanti obrolin ada hitungannya besok kalau kita dengar mulit dengar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengerin dengan bener-bener ya Allah ini kalau kita ngerti artinya itu makanya baca baca mulit ini handphone sekarang udah ada artinya coba perhatiin artinya perhatiin artinya gak didapetin di dalam penciptaan ini ada satu makhluk lagi seperti Nabi Muhammad itu gak ini pujian buat Nabi Muhammad kalau kuping kita diizinin mendengar yang lain gak diizinin mendengar sholawat wah ini kuping mah bahaya tapi waktu kuping kita didengarin Nabi Muhammad kemudian berpaling itu lebih bahaya bahkan karena karena telah mencemohokan apa-apa yang telah diagungkan Allah subhanahu wa ta'ala ini anak-anak khadro ini anak-anak kalau dengar Nabi Muhammad orang pada baca maulid sekian biar tuan-tuan baca alhamdulillah al-dawiyyuh sultan sallallahu alaih al-wabih al-burhan sallallahu alaih al-maksud al-wujud karam wa'asan ini lagi lagi memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kan itu emang ada yang mulia ente anak-anak khadro emang ente kalau enggak enggak men khadro bisa dipanggil agak ente men khadro untuk memuji Nabi Muhammad gara-gara memuji Nabi Muhammad ente dipanggil kalau enggak memuji Nabi Muhammad enggak setiap orang bisa jadi mulia karena mengikuti Nabi Muhammad al-fakir berdiri di sini kalau berusaha mengikuti Nabi Muhammad kalau ente punya tujuan selain Nabi Muhammad kerugian besar kerugian besar yang ente dapetin sampai beliau beliau sampai dikatakan soro aban anak beliau ini seperti abak buat kita gimana haknya abak kalau haknya abak itu harusnya dijamin benar-benar kalau abak itu harus dimuliakan benar-benar beliau yang paling sayang kepada kita jadi waktu bicara dengan Nabi Muhammad waktu ngedengerin akan perihal Nabi Muhammad Allah Mas Alay kuping kita biar kucu pandangan kita biar tawabu sungguh gak dapat apa yang kita dapetin kecuali dengan niat yang baik dan akhlak yang baik kepada Nabi Muhammad Allah Mas Alay Akhlak yang baik itu perkara yang paling dijahulkan untuk mendapat kemuliaan karena akhlak tersebut mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alay dengan itu patut ni anak-anak kecil anak-anak bapak bapak kumpul di tempat baik ikuti perkara yang menyangkut Nabi Muhammad Sallallahu Alay 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 Ajar kita kebagian mulia karena mengetahui kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Nih yang dikasih izin selain Nabi Muhammad untuk ngolongin gak ada berapa kali kita dengar itu perkara sering kita dengar itu tapi berapa kali kita nyepelain Nabi Muhammad Mereka Mereka menjadi mulia karena banyak salawat Nabi Muhammad Jalan Jalan Habib Hussein bin Abdullah bin Tahir beliau setiap malam baca 25.000 kali salawat kepada Nabi Muhammad Ibrahim bin Adham mendapatkan kedudukan yang baik yang mulia karena banyak salawat kepada Nabi Muhammad Paling gampang kita udah banyak kurang ini zaman udah banyak minggirnya pantas kalau tambah hari tambah sempit tambah hari tambah susah tambah hari tambah karena kita menjauhi Nabi Muhammad tidak ada maksud kita dari apapun yang kita kerjain tidak ada Nabi Muhammad di dalam maksud tersebut kita meninggalkan Nabi Muhammad dari segala apa maksud kita duduk disini karena sebab Nabi Muhammad memuji kita karena sebab mengikuti Nabi Muhammad akhirnya semuanya hilang semuanya sia-sia semuanya gak dapat apapun kecuali perkara yang seperek yaitu yang dibenci oleh Nabi Muhammad salam 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 sampai mereka mereka mengatakan banyak manusia zaman sekarang pikirannya cuma materi duduk dapat duit duduk dapat makan duduk dapat kemuliaan duduk dapat segala kemewahan duduk dapat segala kelebihan itu mereka semuanya pada ribat akan urusan dunian maka dengan sebab apa yang mereka lakukan mereka akan ditahan mereka akan dihalangi mereka akan ditutup daripada jalan mendekati Allah dan mendekati Nabi Muhammad tidak ada niat mereka kita dari dulu sudah diajari apa tidak alah pekerjaan itu kecuali dengan niat apa niat kita apakah mengikuti Nabi Muhammad apa niat kita apakah mengagumkan apa yang diagumkan Allah apa niat kita apa mengikuti salafuna salaf apa niat kita apa bahkan berpaling dari mereka berpaling dari salafuna salaf berpaling dari Nabi Muhammad berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab ini maaf sampai dalam hadis Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ini amal kalian telah aku beberkan kepada kalian kalau kalian mendapatkan kebaikan maka bersyukurlah kepada Allah di kelab hari nanti di jomel giyamah semua amal dibeberkan oleh Allah apabila kalian mendapatkan kebaikan maka bersyukurlah kepada Allah kalau kalian mendapatkan sebaliknya maka jangan kalian salahkan yang lain kecuali diri kalian sendiri karena kalian telah meninggalkan salafuna salaf karena kalian telah meninggalkan Nabi Muhammad karena kalian telah meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperhatikan lebih memperhatikan akan perkara dunia kalian dengan sebab itu kalian berpaling dari Nabi Muhammad Bahkan dari keuntungan salawat yang kita baca Uzaifah ibn al-Yamad beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad tadarakan rajul ma'am wa waladahu wa waladahu wa waladahu ini kita yang salawat kita pak yang salawat kepada Nabi kita kalau kita baca salawat sekarang Allahumma salya ala sayyidna Muhammad Allahumma salya ala sayyidna Muhammad Allahumma salya ala sayyidna Muhammad wa ala ala sayyidna Muhammad pertama kita yang dapat keuntungan Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan sepuluh kali Udah kita dapat keuntungan keuntungan tersebut tidak putus buat kita doa keuntungan tersebut anak kita dapetin kita baca salawat anak kita bakal mantaan anak kita bakal jadi anakan to'at anak kita bakal banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad tidak cukup sampai disitu wa waladahu cucunya bakal jadi to'at tidak sampai disitu cicitnya sampai jadi to'at agak ibadah perkara yang baik yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan bahkan Allah sendiri bersolawat ini manfaat ini manfaat manfaat buat diri manfaat buat anak manfaat buat cucu manfaat buat cicit dengan sebab kita bersolawat kepada Nabi Muhammad jadi patut kalau ada orang yang sayang sama keluarga ada orang yang sayang sama istri ada orang yang sayang sama anak berbanyak salawat sama Nabi Muhammad penuhin rumah-rumah dengan salawat kepada Nabi Muhammad dengan niat yang baik dengan menghadirkan hati kita dengan memuliakan Nabi Muhammad sebenar-benar mulia bukan sekedar sambulisan bukan sekedar keceplosan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari yang hujan Allah jadikan tetesan air ini penyaksian buat kita bahwasannya kita malam hari ini duduk dalam berdikir duduk untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad duduk untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang baik mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mengizinkan kita untuk duduk dalam majlis ini Allah izinkan kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan hendamnya mudah-mudahan para hadirin dan khususnya refagia diberikan niat yang kuat keinginan yang kuat untuk mengikuti salafun salaf untuk mengikuti guru-guru kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bangunkan kita kecuali ampunan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita dan Allah ganti keburukan kita dengan kebaikan darinya dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita dalam akhirat kita dan dunia kita dimudahkan dalam urusan akhirat kita khususnya dan umumnya dunia kita dan begitu juga siapa orang yang mengumpulkan kita Al-Habib Alwi begitu juga rombongan Laylatul Shiba Allah berikan mereka semua balasan dari Allah yang baik yang bermanfaat buat mereka dari urusan akhiratnya khususnya dan urusan dunianya umumnya dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Habib Al-Fatihah selamat menikmati